Buya Yahya menjawab Dalam film pendek yang diproduksi oleh media salah satu organisasi Islam Dalam film pendek tersebut narasinya membangun agar penonton tumbuh rasa cinta terhadap tanah air Yang dalam bahasan besarnya adalah perlawanan terhadap radikalisme Namun yang menjadi pertanyaan dalam sebuah adegan di film tersebut adalah diilustrasikannya Gambaran perlawanan terhadap radikalisme dengan adegan perkelahian melawan sesama muslim lainnya Para pemain protagonis muslim dalam film tersebut digamparkan berkelahi melawan antagonis yang juga umat muslim Dan para protagonis muslimah berkelahi juga melawan antagonis muslimah yang pada bercadar Dalam adegan tersebut bahkan digambarkan aksi para protagonis melepas cadar para lawannya saat berkelahi Bagaimana Islam memandang film tersebut Buya Saya juga jadi bertanya-tanya Apakah orang-orang radikalisme itu salah satu tandanya adalah muslimah-muslimah memakai cadar Buya Mohon jawabannya Buya Sebab hal ini pun menjadi pertentangan beberapa netizen di media sosial Terima kasih Buya Baik Pertama saya tidak melihat utuh film itu kayak apa sih Kita tidak bisa melihat Akan tapi Dari Jumplikan-jumplikan itu Yang diceritakan tadi juga Sepertinya Ada yang dituju Yaitu ingin menanamkan kepada bangsa ini Generasi ini Adalah jiwa Jiwa patriotis dan jiwa nasionalis Membangkitkan bagaimana punya jiwa cinta kepada negeri Cinta kepada bangsa Dan semangat untuk bela bangsa Jika film itu tujuannya itu maka itu adalah film yang sangat terpuji Film yang sangat baik Akan tetapi Sebuah kebaikan itu sendiri pun harus dijalankan oleh orang yang bijak Makna bijak itu begini Kalau ambil ikan Ambil ikannya kalau bisa airnya jangan keruh Kalau ingin menyelesaikan sebuah masalah Sebisa mungkin jangan menghadirkan masalah Kalau ingin menanamkan jiwa patriotis dan jiwa nasionalis Itu adalah sah Dan dendaknya seperti itu Cuma caranya ini yang harus waspada kita Kita tidak mengerti seperti apa Katakan ada kabar cadar di cabut dan bagaimana Kenapa harus pakai cadar Kenapa harus cadar yang dijadikan contoh Barangkali ini adalah nasihat kepada yang membuat film Buatlah yang segeranya Tidak ada satupun orang Indonesia Apakah yang pakai blankon Yang pakai kerudung Yang pakai peci hitam Atau pakai Kemban Tidak ada yang tersinggung Itu baru anda bijak Tapi kalau anda membuat sesuatu Ingin menyelesaikan masalah Tapi anda tidak waspada Tanpa kebijakan Ada yang tersinggung Ribuan kemusliman di Indonesia pakai cadar Jangan sampai merasa yang pakai cadar Dianggap sebagai sesuatu pelaku Amoral pelaku yang tidak benar Atau pelaku radikal Ini juga salah Karena kita menemukan orang berjadar dengan kelembutan Wanita-wanita yang ingin menjaga dirinya Dan itu sah pakai cadar Artinya kalau ingin membuat film Yang sifatnya menanamkan jiwa patriotis Dan jiwa nasionalis Hendaknya dengan penuh kebijakan Karena ingin menyatukan umat Jangan sampai ada yang tersakiti dong bangsa kita ini Jangan sampai nanti Yang dicontohkan yang radikal Orang pakai blankon Tidak boleh Orang pakai blankon Orang Jawa tersinggung Atau orang pakai sarung Atau pakai apa Hendaknya janganlah dihadirkan seperti itu Jadi himbuan kami Ini adalah Himbuan kami adalah Kalau memang ada film itu Diput, dipotong dulu Atau diganti Adegan-adegan yang seperti itu Yang menampilkan bahasanya Cadarnya dicabut Kemudian dibanting Dan sebagainya Ini merendahkan Hubungannya dengan Islam itu Radikal tidak ada hubungannya dengan cadar Yang ngebom Tidak harus bercadar kok Coba Hanya kebetulan ada Memang yang bercadar Tapi tidak semua yang bercadar Yang tidak pakai baju Juga ada yang ngebom Jadi kita itu harus adil Dalam memberikan penilaian Jadi menanamkan jiwa patriotis Adalah istimewa hebat Cuma caranya Hendaknya Karena kita ingin menyatukan umat ini Jangan menyatukan umat Dengan memelah-mecah belah umat Itu tidak benar Menyatukan umat Ya dengan kebijakan Jadi Kami menghimbau Agar film itu Yang ada peran-peran semacam itu Adegan yang seperti itu Hendaknya diganti Jangan sampai ada yang tersinggung Cadar adalah Wanita yang ingin menjaga dirinya Tidak ingin dilihat Wajahnya oleh orang lain Dan kalau bisa Pokoknya jangan sampai ada yang tersinggung Dari suku manapun Jangan pakai baju suku dayak Yang di ini ada suku Batak Tidak sudah Karena Anda bijak Tapi di saat Anda tidak bijak Ya begitu mungkin dari Khawatir kita ada permusuhan Yang tersembunyi Lalu Gara-gara saya tidak senang Sama orang Jawa Maka saya bikin contoh Orang radikal Yang pakai blankon Sama keris di belakangnya Ini juga tidak benar Biarpun memang mungkin Ada orang Jawa Membuat seperti itu Tidak boleh Kan tidak semua orang Jawa Seperti itu Yang berjadar Memang ada orang yang buang Pakai jadar Tapi tidak boleh Kita bikin contoh Orang radikal Pakai jadar Menyakiti orang lain Kita perlu orang bijak Kita boleh Kita harus menyeru Persatuan umat Persatuan bangsa Perdamaian Tapi ingat Jangan membuat perdamaian Dengan kegaduhan Kita perlu Mencari perkat Mencari sebab-sebab Bersatunya umat Alhamdulillah Indonesia bersatu Tapi yang merusak bukan jadar Yang merusak bukan cilbab Yang merusak bukan Islam Justru lihat Keberadaan Islam Menjadikan keteduhan Di negeri ini Kalau memang ada pelaku-pelaku Kekerasan dari orang-orang Yang pakai kopiah putih Misalnya Pakai gamis Satu dua orang Pakai cadar Itu kan masalah Orang berorang Oknum Bukan sebuah Bukan Bukan Islam Bukan Bukan Jangan dinisbatkan kepada Kau muslimin Tapi itu adalah Kesalahan seseorang Bahkan Orang bisa saja Tidak kerti agama Karena ingin membuat kerusakan Juga pakai cadar saja Biar orang pakai cadar Biar cadar nanti Dituduh Kita harus serdas Dalam hal ini Apakah nanti Di saat misalnya Ada seorang pakai baju Anggap saja pakai baju polisi Kemudian ngebom Langsung kita bilang Polisi adalah jadi radikal Kan enggak juga Enggak boleh seperti itu Jadi maksud kami Kalau memang itu film Kita tidak melihat seutuhnya Barangkali ada yang punya Kita ingin lihat Kalau memang ternyata disitu Ada yang bakal menyinggung Maka tolong dihapus Kita perlu orang bijak Jangan bikin gaduh Jangan bikin keresahan Di hati umat ini Tapi Mungkin niatnya baik Cuman manusia kan Tidak sempurna Mungkin maksudnya baik Ya seperti orang Bikin maksudnya baik Pengen membersihkan rumput Tak tahunya ya Karena kurang hati-hati Eh ada padinya yang kepangkas Ya wajarlah Cuman tapi Kalau dari dasar awal Ingin memangkas padi Ini adalah kejahatan Yang terselubung Di balik pembelaan kepada negara Akan tapi Kalau memang ada padi Yang terpangkas Maka itu adalah salah Hari ini waktunya dibenahi Potong itu film Atau jangan ditayangkan Diganti Dengan sebuah film Yang membangkitkan Jiwa patriotis Dan jiwa nasionalis Akan tapi Tanpa menyinggung Perasaan siapapun Itulah negeri kita Indonesia Raya Yang penuh dengan kedamaian Seperti itu Jadi Mohon Kalau memang betul film itu Bakal menyinggung perasaan Maka Dihapus Atau ditiadakan Diganti dengan film yang lainnya Orang cerdas Masih banyak ide Kok Kalau memang anda cerdas Banyak ide dong Untuk menyatukan umatan Baru menyinggung perasaan Orang bijak Banyak ide Orang bijak Banyak ide Seperti itu Tapi ingat Bagi siapapun Mungkin itu adalah Khilafan Kita tidak ingin juga Menyampaikan begini Lalu menimbulkan permusuhan Mungkin yang membuat film itu Juga khilaf Kalau khilaf Ya tinggal sekarang Berbenah Kami tidak harus menjustice Oh itu kejahatan Oh jangan juga gitu Kita tidak mengerti Kok niatnya Niat hati orang Kan Allah yang tahu Mungkin niatnya benar Hanya kurang sempurna Yuk kita sempurnakan Kita potong yang Peran-peran yang tidak baik Kita ganti yang baik Selesai Bersatulah umat Indah Bangsa Negeri kita Indonesia Yang mayoritas Kau muslimin Terbesar di dunia Dengan penuh kesejukan Ini saja insya Allah Semoga Allah menjaga umat ini Dan kami mohon maaf Kepada siapapun mungkin Dari membuat film itu Saya juga tidak kenal Saya tidak tahu Mohon maaf Jika ternyata Kalimat kami menyimbung Perasaan Anda Tapi kita ilah Nuhibbukum fillah Kami mencintai Anda Karena Allah Jika ada sesuatu Yang tidak tepat Dari film tersebut Mari dipangkas Jika ada kalimat Saya yang tidak tepat Salah Dalam saya memahami Maka mohon maafkan saya Selesai Kita perlu indah Dalam kebersamaan Wallahu a'lam bisawah Selamat menikmati 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 Selamat menikmati